Pendekar Bego Jilid 24. Siapa yang menjadi saksimu? Suruh dia tampil ke depan. Sangkoan Bucing segera memberi tanda kepada Hal Li Ukwahu dan Lohui. Dengan cepat kedua orang itu menampilkan diri dari barisan. Dengan suara lantang Hal Li Ukwahu segera berseru. Perkawinan ini akulah yang mengikatkan pada tiga tahun berselang. Aku adalah suheng dari gadis itu, dan membuktikan kalau ucapan itu tidak bohong sambung Lohui. Kakek berkepala besar berambut merah itu tidak menyangka kalau musuhnya selicit itu dia lantas mendongakan kepalanya dan tertawa seram. Haaah, 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 kau anggap aku tidak tahu kalau kalian sedang bermain sandiwara? Lihat serangan. Begitu bentakan keras bergema, sepasang telapak tangannya segera diayunkan ke depan menghajar tubuh Sangkoan Bucing. Di dalam melancarkan serangannya kali ini, kakek berambut merah itu telah sertakan tenaga dalamnya yang paling hebat, bisa dibayangkan betapa dasyatnya ancaman tersebut. Sangkoan Bucing tak berani menyambut serangan itu dengan keras lawan keras, dengan cepat dia bertelit ke samping untuk menghindarkan diri. Angin pukulan yang dasyat tersebut dengan cepat meluncur ke depan dan menghantam deretan pohon waru yang tumbuh di sisi arna, dalam waktu singkat berapa batang di antaranya segera roboh ke atas tanah dengan menimbulkan suara keras. Akan tetapi Sangkoan Bucing sama sekali tidak tampak takut atau juri, malah katanya dengan dingin. Kwik Sui, aku tahu kalau kau tak lebih cuma sahabatnya Seng Hang Tiang Lo, apalah gunanya musti menjual nyawamu baginya? Sekalipun lohu tidak kenal dengan Seng Hang Tiang Lo, aku juga tak akan membiarkan kalian berbuat semena mened di tempat ini. Sangkoan Bucing segera tertawa sinis. HMMM. Jangan kau anggap ilmu pukulan kiu Tian Tu Suo Singkangmu itu bisa menakutkan diriku ejeknya sinis. Kakek berambut merah itu menjadi geram sekali, bentaknya dengan penuh kegusaran. Kalau kau memang merasa punya keberanian, jangan cuma bicara melulu, hayo sambut seranganku ini. HMM, kau masih belum pantas untuk bertarung melawan diriku, tapi kalau kau bersikeras ingin bertarung juga denganku, sambutlah dulu serangan dari keempat orang huhoatku ini. Pelan-pelan kakek berkepala besar berambut merah itu mengalihkan sinar matanya memperhatikan sekejap wajah T.E. Lengkun, Seisyu Jin Mo dan T.E. LWS Yang Mo, kemudian katanya. Kau hendak menyuruh mereka bertarung secara bergilir, ataukah hendak maju bersama? Jangan sombong dulu, bila kau betul-betul punya kepandayan, semalam kau tak berakal terluka. T.E. Lengkun yang pertama kali merasa tidak puas, tiba-tiba teriaknya dengan lantang. Loh yang akan bertarung denganmu paling dulu. Selesai berkata dia lantas melompat masuk ke tengah arna. Kakek berkepala besar berambut merah itu tertawa seram. Silahkan serunya. Sekalipun mulutnya berkata demikian, tubuhnya tetap berdiri tak berkutik di tempat semula, sementara sepasang. Matanya memandang ke angkasa dengan sikap yang sangat angkuh. T.E. Lengkun segera berkelebat ke depan dan bergerak mengitari di sekeliling tubuh kakek berkepala besar berambut merah itu, tampaknya dia sedang mencari kesempatan untuk melancarkan sebuah serangan yang mematikan. Kakek berambut merah itu masih tetap berdiri tegak sekokoh batu karang sementara sepasang matanya kini mulai dialihkan ke tubuh lawan dan mengawasi semua gerak geriknya. Mendadak T.E. Lengkun membentak keras. Dengan tenaga Q.E. U. Hian Set Keng andalannya dia lepaskan serangan dasyat ke depan. Dalam sekejap metodiat telah melepaskan sembilan buah tendangan dan tiga belas buah pukulan berantai. Semua serangan dan tendangannya dilancarkan dengan jurus serangan yang ganas dan dasyat, padahal kekatnya seluruh angkasa bagaikan diliputi oleh lapisan hawa pukulan yang mengerikan. Si kakek berambut merah itu sama sekali tidak gentar menghadapi serangan semacam itu, dengan enteng dan mudahnya dia berhasil memunahkan semua ancaman tersebut. T.E. Lengkun berulang kali melancarkan kembali serangan-serangan mautnya, akan tetapi usaha tersebut selalu gagal dan tidak menghasilkan apa-apa, sadarlah dia bahwa musuhnya ini memang luar biasa lihainya. Mendadak T.E. Lengkun menyaksikan kakek berambut merah itu tertawa dingin, hawa napsu membunuh. Memancar keluar dari wajahnya, sadarlah dia kalau keadaan bakal runyam. Tidak menanti musuh melancarkan serangan yang mematikan dia sudah menjatuhkan diri terguling di atas tanah. Kendatip pun cukup cepat dia menghindarkan diri, toh tubuhnya tersapu juga oleh pukulan dasyat itu sehingga mendengus tertahan dan muntah darah segar. Agaknya luka dalam yang diderita T.E. Lengkun tidak ringan, buktinya untuk beberapa saat lamanya dia tak sanggup untuk merangkak bangun dari atas tanah. Ketika T.E. LWS yang memenyaksikan rekannya sudah terluka, mereka segera membentak keras, tubuhnya menerjang bersama ke depan, sementara keempat buah telapak tangannya diayunkan berbareng. Lihat serangan kami berdua bentaknya. Bagus sekali seru kakek berambut merah itu nyaring. Dengan jurus Lo Yan Hun Hui, burung wale terbang berpisah, secara bersama dia sambut datangnya ancaman dari kedua orang itu. Dalam waktu singkat suatu pertarungan sengit yang mengerikan segera berkobar. Walaupun T.E. LWS yang mau harus dua lawan satu, ternyata mereka tidak berhasil mendapatkan keuntungan apa-apa, lama-kelamaan mereka segera merasa malu dan kehilangan muka. Dengan suara keras Tocin berseru. Lo Ji, kita jangan beri kesempatan kepada tua bangka ini untuk memainkan siasat liciknya. Jangan khawatir to'ako aku akan mengimbangi setiap serangan yang kau lepaskan. Dalam tanya-jawab tersebut, Tocin dan Tociu telah bersiap-siap untuk melakukan pengerubutan yang lebih seksama. Masing-masing lantas menghimpun tenaga dalam yang dimilikinya, kemudian didorong ke kiri dan ke kanan angin pukulan yang maha dasyat segera menyambar ke muka dengan kehebatan luar biasa. Kemana pun kakek berkepala besar berambut merah itu berusaha untuk menghindarkan diri, sulit juga buatnya untuk menghindar dari ancaman tersebut. Berada dalam keadaan seperti ini, dia tak sempat untuk berpikir lebih panjang lagi, dengan jurus Lipki lempak, membendung utara-selatan, tangan kirinya menahan serangan dari Tocin sementara tangan kanannya pada saat yang bersamaan menyambut pula datangnya ancaman dari Tocin. Empat buah telapak tangan segera saling melekat satu sama lainnya dengan kencang. Dalam sekejap mati saja, kakek berkepala besar berambut merah itu sudah terdesak hebat dan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Berbicara soal ilmu silat, ia masih jauh lebih hebat daripada empat iblis yang manapun, tapi jika ingin meraih kemenangan lewat tenaga dalam, dia yakin kalau dirinya masih mampu untuk mengatasi keadaan tersebut. Akan tetapi saat itu dia sudah berada dalam keadaan terdesak, ibaratnya menunggang punggung harimau, mau turun tak bisa, tetap di tempat pepun sungkan, terpaksa ia harus melakukan perlawanan sekuat tenaga. Kakek berkepala besar berambut merah itu merasakan aliran hawa murni dari musuhnya yang menyerang ke dalam badannya begitu kuat, dasyat dan mampu menghancurkan segala macam benda, dia tahu sedikit kurang waspada niscaya isi perutnya akan hancur berantakan. Mula-mula dia masih mampu untuk mempertahankan diri, tapi selewatnya setengah jam kemudian, kakek berkepala besar berambut merah itu semakin terdesak hebat. Mukanya telah berubah menjadi merah padam bagaikan kepiting rebus, peluh sebesar kacang bercucuran dengan derasya membasai seluruh badan, mula pertama telapak tangan kirinya yang kena terdesak mundur, menyusul telapak tangan kanannya turut terdesak hebat. Dua bersaudara tahu sendiri meski pucat pias wajahnya tapi sekulum senyuman menghiasi bibirnya, itulah senyuman kemenangan. Tiba-tiba terdengar sangkoan bucing berseru dengan lantang. Kuik tai hiap, kita sama-sama berasal dari golongan hitam, sepantasnya jika kita berdiri di satu aliran yang sama apalah gunanya saling bunuh-membunuh sesama rekan. Orang lain yang bakal tertawa melihat perbuatan kita ini. Kakek berkepala besar berambut merah itu tetap membungkam dalam seribu bahasa, ia sama sekali tidak mengguberi seruan itu. Sangkoan bucing termenung dan berpikir sebentar, kemudian serunya lagi. Aku merasa kagum sekali dengan kepandaian silat yang kau miliki itu, seandainya kau bersedia taklu kepada. Perkumpulan kami, akan kumohonkan kepada kau cu untuk mengangkat dirimu menjadi kau kau cu kedua. Oleh karena wakil ketuanya sedang melakukan pembicaraan, dua bersaudara tahu segera menarik kembali tenaga masing-masing dengan dua bagian. Merasakan tekanannya berkurang banyak, kakek berkepala besar berambut merah itu segera mendengus. Kentut busuk serunya, setelah aku bertobat dan kembali ke jalan yang benar, tak nanti aku sudi menolong kaum laknat untuk melakukan kejahatan lagi. Sekarang, nyawamu sudah berada di tanganku mengingat adikmu juga telah berbakti kepada perkumpulan kami. Lagi pula sudah banyak berjasa, aku bersedia untuk mengampuni selembar jiwamu. Manusia aneh berkepala besar berambut merah itu segera tertawa dingin dengan seramnya. Heeh, 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 tahun ini lohu telah berusia 90 tahun, soal mati bagiku sudah bukan merupakan suatu ancaman lagi. Sikap maupun care berbicaranya makin lama semakin keras. Sangkoan bucing berpikir sebentar, lalu ujarnya, apakah kau bersikeras hendak membawa pula nona? Bwe ya au? Tentu saja jawab kakek berambut merah itu tegas, kalau tidak, aku tak ada muka untuk berjumpa dengan senghang tiang lo. Dengan kening berkerut sangkoan bucing termenung sebentar, lalu satu ingatan cerdik melintas dalam benaknya, dia lantas berpikir. Kenapa aku tidak berniat untuk membohonginya? Berpikir sampai di situ, dia lantas berkata dengan suara yang lebih lembut. Aku tahu kalau kau berjiwa seorang ksatia, kesetia kawananmu sungguh membuat aku merasa amat terharu, andai kata aku bersikeras terus, sudah pasti keadaan akan semakin bertambah runyam. Sesudah berhenti sebentar, lanjutnya. Begini saja. Sekarang nona Bwe ya au sedang menerima pelayanan yang baik sekali dalam perkumpulan kami, dia akan mengikat tali perkawinan denganku, lebih baikkah secara langsung tanyakan sendiri kepadanya apa hal ini benar atau tidak. Andai kata ia enggan kawin denganku, silahkan kau membawanya pergi sebaliknya jika dia tidak mempunyai usul lain, aku harap kuik tai hiap juga jangan merusak tali perkawinan kami ini. Mendengar perkataan itu, si kakek berambut merah itu segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, bocah iblis ingusan kau anggap bujuk rayumu itu sanggup untuk membohongi diriku? Jangan dibilang kau memang tiada ikatan perkawinan dengan Bwe ya au, aku pun tahu kalau kau tidak berniat sungguh hati, kau anggap lohu gampang kau tipu. Haaah, 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 haaah. Gelak tertawanya keras dan memekikan telinga. Ketika dilihatnya kakek berambut merah itu enggan masuk perangkap, dari balik matanya segera memancar. Keluar cahaya tajam yang menggidikan hati kepada TELWS yang moserunya. Kalian tak usah ragu-ragu lagi. Setelah menerima perintah dua bersaudara atau juga tak ragu lagi, serem tak mereka kerahkan tenaganya semakin besar. Selama pembicaraan berlangsung tadi, sebenarnya si kakek berkepala besar berambut merah itu sudah berusaha untuk mengatur pernafasan, tapi sayang tenaga yang bisa dipulihkan kembali terbatas sekali, bagaimana mungkin ia sanggup mempertahankan diri? Tampaknya sebentar lagi dia bakal tewas di ujung telapak tangan TELWS yang moseru. Mendadak seorang kakek dusun yang berdiri di sebelah timur lapangan menuding ke tengah arna sambil berseru. Siapa yang mau membeli jeruk? Kau. Dengan jari tangannya ia menuding ke depan, tapi tak seorang pun yang menjawab. Akan tetapi pada saat itulah, sepasang iblis dari keluarga Tau yang sedang menghimpun tenaga di arna, mendadak merasakan jalan darah Kibun Hiat di bawah iganya menjadi kesemutan, tenaga dalamnya kontan saja menggulung balik. Tak kuasa lagi ia menjerit keras, tubuhnya terpental sejauh tujuh jengkal lebih dan roboh terduduk di atas tanah. Atas terjadinya peristiwa ini, bukan saja kawanan iblis itu menjadi terperanjat, bahkan si kakek berkepala besar berambut merah pun turut dibuat tertegur dan tidak habis mengerti. Tapi dia tidak menyianyikan kesempatan itu dengan begitu saja, sambil meloloskan senjatanya dan menuding ke arah sang kuan bucing, serunya. Anakan iblis, sekarang apakah kau masih ingin menyembunyikan dirimu terus macam anak kura-kura? Sang kuan bucing menjadi naik darah setelah mendengar makian tersebut, dia pun tertawa seram. Heeh, heeh, heeh kau ingin mampus? Itu mah tidak sukar. Pelan-pelan, selangkah demi selangkah dia berjalan mendekati kakek berkepala besar berambut merah itu. Setiap langkah ada maju ke depan, sebuah bekas telapak kaki yang dalamnya mencapai setengah depa tertera di atas tanah. Menyaksikan kesemuanya itu, paras muka semua orang berubah hebat, agaknya mereka dibuat terperanjat sekali oleh kehebatan lawannya itu. Sementara itu si perempuan tua yang berada di lapangan sebelah timur telah maju ke tengah arena dengan langkah cepat. Ketika dilihatnya sang kuan bucing telah meloloskan pedangnya siap turun tangan, perempuan tua itu segera berseru dengan lantang. Ku kau cu, tunggu sebentar. Sang kuan bucing segera mengerutkan dahinya ketika dilihatnya perempuan tua itu meski berbaju compang-camping tapi suara pembicaraannya sangat nyering. Hei nenek tua, kau yang sedang memanggilku tegurnya. Betul, memang aku. Sang kuan bucing tahu perempuan itu jelas bukan semelarangan tapi dia yang selalu berwata angkuh dan tinggi hati tak pernah memandang sebelah mata pun terhadap orang lain. Maka sambil tertawa seram ejeknya. Manusia semacam kau masih belum pantas untuk menghadapi pertemuan seperti ini. Berbicara soal ilmu silat, mungkin saja kemampuan dari aku si nenek belum dapat mengimbangimu, tapi berbicara soal peraturan dunia persilatan sekalipun seorang bocah cilik berusia tiga tahun juga berani berbicara secara terang-terangan, kenapa aku mesti takut kepadamu. Sesungguhnya sang kuan bucing sudah siap mendamperat perempuan tua itu ketika didengarnya ucapan dari si nenek sangat tajam, tapi ketika dilihatnya kakek berkepala besar berambut merah itu segera menunjukkan sikap menaruh hormat setelah melihat kemunculan si perempuan tua itu satu ingatan segera melintas di dalam benaknya. Hai, nenek. Aku pikir, kau tentulah seorang jago persilatan juga mengapa tidak kasebutkan siapa namamu. Tidak perlu jawab nenek itu sinis. Agak kedar juga sang kuan bucing oleh sikap lawannya yang berwibawa itu, dia pun lantas bertanya. Apa yang hendak kau katakan kepadaku? Jikakah seorang nghiong, sepantasnya kalau memberi waktu istirahat buat kuik tai hiap sebelum melanjutkan kembali dengan suatu pertempuran. Aku mah tidak mempunyai kebebasan jiwa seperti itu kata sang kuan bucing dingin. Kau mesti tahu secara beruntun kuik tai hiap sudah bertempur melawan tiga orang baginya jelas hal ini bukan suatu yang adil. Huuh, kau mah bukan suaminya, kenapa mesti mengunjukkan diri untuk membelai dirinya sindir sang kuan bucing? Manusia kurang ajar, kau berani mengejek aku seorang tua? Sang kuan bucing tertawa dingin tiada hentinya, kepada lelaki-lelaki berbaju merah yang berada di sekelilingnya dia berkata. Aku hendak bertarung melawan kuik sui si tua bangka itu, nenek gila ini ku serahkan untuk kalian semua. Begitu perintah tersebut diturunkan serentak kawanan jago dari kitian kau yang berada di sekeliling lapangan mengiakan dengan suara keras. Sang kuan bucing segera menggutarkan pedangnya dan menciptakan bunga-bunga pedang yang segera menyelimuti seluruh hangkasa, kemudian dengan kecepatan yang luar biasa membacok ke tubuh kakek berkepala besar berambut merah itu. Kuik sui segera menangkis dengan golok tipisnya, dengan cepat dia merasakan lengannya menjadi kaku, linu dan kesemutan. Sekarang dia baru tahu, apa sebabnya BWLeng Soat yang menyaru sebagai nenek tua amat menguatirkan keselamatan dirinya. Sementara itu tubuhnya sudah kena digetarkan sehingga mundur ke belakang berulang kali. Tapi kakek berkepala besar berambut merah itu sama sekali tidak gentar sambil membentak keras dia maju sambil membacok dengan sekuat tenaga. Jurus serangan yang digunakan benar-benar lihai sekali. Melihat kejadian itu, Sangkoan Bucing segera berpikir, untuk membunuh tua bangka celaka ini terpaksa aku. Harus menggunakan ilmu pedang Housi Tiam Hoat. Tanpa terasa dia melancarkan serangan dengan jurusan Im Huyang, bunga harum dibalik kegelapan, Liok Ahjuthong, putih hijau baru mekar, dan Loing Penghun, jagoan perguruan, tiga buah jurus berantai. Dengan cepat si kakek berambut merah itu melompat ke samping sambil menegur. Apa hubunganmu dengan Bwe Hoa Kiam Kek Sangkoan Bucing? Ternyata ia berhasil menebak asal usul lawannya dari permainan itu. Dengan acuh-ta'acuh sahut Sangkoan Bucing. Dia adalah bapaku, aku sendiri bernama Sangkoan Bucing, memangnya kau kenal dengan dia? Tidak ku sangka kegagahan dan kebajikan Sangkoan Taihia perusak dan musnah di tangan seorang anak durhaka macam kau, seru kakek itu lagi dengan gusar. Huuh, apanya yang hebat dengan tua bangka yang tidak mampus-mampus itu? Dia cuma bernama Kosong Belaka. Pokoknya suatu hari aku pasti akan membalas atas. Keserakahannya mengangkangi sendiri buah lohanku tersebut? Mendengar ucapan tersebut si kakek berambut merah itu menjadi sangat geram, serunya. Sangkoan Bucing, kau memang seorang manusia durhaka yang tak bisa dibiarkan hidup, lohu tak akan mengampuni jiwamu. Haaah, 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 untuk menjaga diri saja tak mampu, apakah kau tidak takut ada geledek yang akan menyambar putus lidahmu? Kakek berambut merah itu tidak banyak berbicara lagi, goloknya segera digetarkan menciptakan serentetan cahaya perak yang berkilauan, kemudian dengan garangnya membacok, menebas dan menusuk dengan penuh bertenaga. Sangkoan Bucing mendengus dingin dengan seramnya ia tertawa dingin, kemudian berkata, Tua bangka sialan, aku hendak menghabisi nyawamu dalam tiga gebrakan mendatang. Serentetan cahaya pedang yang berwarna hijau segera memancar keempat penjuru, kemudian secepat kilat mengurung seluruh badan kakek berambut merah itu. Bukan saja jurus serangannya aneh dan ganas, lagi pula kekuatannya luar biasa sekali. Belum lagi ia sempat melihat jelas datangnya tusukan pedang lawan, tahu-tahu ancaman tersebut sudah berada di depan mata. Terkesiap sekali kakek berambut merah itu menghadapi kelihayan lawannya ini. Tidak sedikit ilmu pedang yang pernah ia jumpai dalam dunia persilatan dewasa ini tapi belum pernah dia jumpai gerak serangan yang begini aneh dari sangkoan Bucing. Sementara ia masih terkesiap bercampur kaget, tahu-tahu badannya sudah kena tersambar pedang lawan sehingga muncul sebuah mulut luka sepanjang beberapa depa, darah segera-segera bercucuran membasai seluruh badannya. Begitu berhasil dengan serangannya, rasa percaya pada diri sendiri makin tebal di hati sangkoan Bucing, sindirnya kemudian dengan sinis. Tua bangka, ucapanku tidak salah bukan? Kakek berambut merah itu sama sekali tidak ambil peduli terhadap mulut luka yang dideritanya itu sambil meraung keras serunya. Tak usah banyak berbicara, kita lihat dulu siapa yang bakal menangkan pertarungan ini nanti. Asal kau masih bisa bertahan dua gebrakan lagi, aku segera akan melepaskan sebuah jalan hidup untukmu. Kakek berambut merah itu menggerakan pedangnya menciptakan selapis cahaya tajam yang menyilaukan mata, menyusul kemudian terdengar suara senjata tajam yang bergema tiada hentinya. Dalam anggapan semua orang, dengan jurus serangan yang dipergunakan kakek berambut merah itu, dia pasti dapat berhasil meraih kemenangan. Siapa tahu sangkoan bucing melangkah ke samping untuk menghindarkan diri, kemudian sambil membalikan badannya melancarkan sebuah tebasan kilat. Serentetan cahaya merah yang menyilaukan mata langsung menembusi lapisan cahaya tajam dan menembusi tengah kepungan. Diam-diam kakek berambut merah itu merasakan gelagat yang tidak baik sebelum pedang tersebut menempel di atas badan, dia buru-buru menarik perutnya ke dalam, kemudian tanpa menggeserkan badannya dia menarik badannya beberapa jengkal ke belakang. Sesungguhnya gerakan tersebut dilakukan sangat cepat dan hebat, sayang keadaan toh tetap terlambat sedikit. Sebuah robekan sepanjang satu inci muncul di atas dadanya dan merobek tubuhnya, percikan darah segera berhamburan kemana-mana. Melihat kakek berambut merah itu berhasil meloloskan diri dari sambaran pedangnya, kontan alis metu sangkoan bucing berkerut kencang, tiba-tiba ia memutar badannya kencang-kencang, lalu membentak keras. Hua Hun Im Yang, memisahkan panas dan dingin. Pedangnya dengan membawa cahaya kematian menyambar ke udara dan menyusul tiba dengan kecepatan luar biasa. Sungguh kejam orang ini, tampaknya dia sudah berhasrat untuk membereskan nyawa kuik sui. Kakek berambut merah itu tak sempat lagi untuk menghindarkan diri, untuk menangkis juga tak sanggup, Sementara ujung pedang itu sudah berada beberapa jengkal di atas tenggorokannya, sadarlah dia bahwa nyawanya bakal melayang tinggalkan raganya, maka dia memejamkan matanya rapat-rapat. Sangkoan bucing memang luar biasa sekali, apa yang dia katakan segera dilaksanakan dengan cepat, di antara. Serangannya yang ketiga ini, pedangnya itu membawa cahaya hijau yang amat menyilaukan matya langsung menyambar ke tenggorokan kakek berambut merah itu, Sedemikian tepat dan dasyatnya serangan itu sehingga semua orang beranggapan bahwa jagoan tersebut tentu tewas. Mendadak ia merasakan tubuhnya bergetar sehingga tubuhnya mundur beberapa langkah dengan sempoyongan, menyusul kemudian terdengar orang-orang yang berada di sekeliling tempat itu tertawa tergelak-gelak. Pada mulanya dia masih belum mengerti apa sebabnya semua orang tertawa, tapi setelah memperhatikan sekeliling tempat itu dia baru tahu kalau di ujung pedangnya telah menancap sebiji jeruk. Ia mencoba untuk memeriksa sekeliling karena, tapi banyak orang sedang makan jeruk di situ, sudah jelas bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk mencari siapa gerangan orang yang melemparkan jeruk itu. Seandainya berganti dengan orang lain, mungkin saja mereka akan membatalkan niatnya itu, tapi berbeda dengan sangkoan bucing dia enggan dipecundangi orang dengan begitu saja. Selain itu dia pun beranggapan bahwa orang yang turun tangan secara diam-diam itu sudah pasti adalah seorang jagoan kenamaan. Sebagai manusia yang berpandangan picik dan berjiwa sempit, dia tak rela untuk berdiam diri saja, ia merasa sakit hati ini perlu segera dibalas. Maka semua kemarahannya segera dilampiaskan kepada si nenek dari dusun itu. Sambil tertawa seram selangkah demi selangkah dia maju mendekatinya, kemudian berseru. Nenek dusun yang tak tahu diri, kau berani mengacau secara diam-diam. Nenek dari dusun itu tak lain adalah hasil penyaruan dari BWLeng Soat murid dari Keantiaukek tersebut. Kontan saja ia tertawa dingin sehabis mendengar perkataan itu, serunya dengan lantang. Ku kau cu, apakah maksudmu dengan ucapan tersebut sangkoan bucing segera mendengus dingin? HMMM, apa maksudnya? Memangnya tidak dapat kau lihat sendiri? Pedangnya segera digetarkan keras, setitik cahaya merah langsung menyambar ke arah nenek tersebut. BWLeng Soat segera mengayunkan tangannya dan menyambar bayangan merah itu. Meski benda tersebut berhasil ditangkap toh pergelangan tangannya terasa agak kaku ini menunjukkan kalau tenaga dalam yang dimiliki hu kau cu itu memang sungguh luar biasa sekali. Dengan wajah tak senang hati dia lantas berseru. Kau maksudkan akulah yang melemparkan jeruk ini? Sangkoan bucing memandang sekejap sekeliling tempat itu, ketika dilihatnya tiada seorang pun yang memberi komentar, dengan pasti dia berkata. Kalau bukan kau, masa aku sendiri? Memangnya kau menyaksikan dengan macu kepala sendiri kata BWLeng Soat sambil tertawa geli? Tidak. Kalau memang begitu, apakah kau mempunyai saksi juga tidak? Sambil berkerut kening dan matanya memancarkan sinar tajam BWLeng Soat segera berseru. Lalu atas dasar apa kau berani menuduh diriku? Dengan sikap yang angkuh dan tinggi hati sangkoan bucing berkata lantang. Selama berada di sini, selain kasih nenek cerwek yang suka mencampuri urusan orang, siapa lagi yang berani makan yali macan dengan mencari gara-gara denganku? Tak tahan lagi BWLeng Soat mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Suara tertawanya amat nyaring dan lengking bagaikan pekikan burung hong, diantaranya terkandung nada ejekan, sindiran dan memandang hina. Paras muka sangkoan bucing yang putih bersih itu kontan saja berubah menjadi pucat pias seperti mayat. Selama hidup, belum pernah ada orang berani menghina atau mencemoah di hadapannya, sehingga dengan perasaan tak senang dia lantas menegur keras. Hei, apa yang perlu kau tertawakan? Aku sedang mencertawakan dirimu yang persis seperti katak dalam sumur itu. Kurang ajar kau berani memaki orang teriak sangkoan bucing dengan wajah berubah. Tidak. Aku sedang memberi nasihat kepadamu jawab BWLeng Soat dengan wajah bersungguh-sungguh. Kalau begitu, kedatanganmu adalah bermaksud baik kata sangkoan bucing lagi sambil berusaha menahan kobaran api amarah di dalam dadanya. Betul, aku datang ke kota si Ciu ini sebetulnya ingin menggabungkan diri dengan perkumpulan kalian serta bersama-sama merajai kolong langit. Sangkoan bucing menjerit kaget, rasa permusuhannya segera hilang, dengan penuh rasa menyesal katanya. Kalau begitu, aku telah salah menyangka dirimu yaa, memang begitulah. Menggunakan kesempatan itu, sangkoan bucing berkata lagi. Kini persoalannya sudah bikin jelas, bila kau memang berhasrat untuk menggabungkan diri dengan kami, silahkan menangkap Kwik Sui lebih dulu sebagai pernyataan akan ketulusan hatimu itu. Tampaknya dia bermaksud hendak mencari keuntungan sambil berpeluk tangan belaka. BWLeng Soat segera menarik kembali senyumannya, dengan suara dingin ia berkata. Tapi sekarang, aku telah berubah pikiran. Oh oh oh, jadi kau batal untuk menggabungkan diri dengan perkumpulan kami sekali lagi. Sangkoan bucing merasa terkejut. Aku lihat selain kau kau cu berpandangan pendek, juga bukan termasuk orang yang pintar. Kenapa? Sebab kau berpikiran sempit dan berjiwa kerdil, pandangan matanya pendek dan tak becus menjadi. Pimpinan, atau tegasnya kau tak lebih cuma seorang manusia hidung bangor yang suka main perempuan dan bersifat ganas buas dan kejam, manusia macam kau bukan saja tak akan mampu melakukan pekerjaan besar, lagi pula mengikuti di bawah perintahmu sama artinya dengan mengikuti dirimu menuju kegagalan serta kemusnahan. Ucapan tersebut sengaja diucapkan dengan pancaran tenaga dalam, sehingga segenap anggota kitian kau yang berada di sekeliling tempat itu dapat mendengarkan ucapan itu dengan cepat. Tak terlukiskan rasa gusar sangkoan bucing sehabis mendengar perkataan itu segera bentaknya. Nenek sialan, kau benar-benar sangat licik, berani betul memaki orang senaknya. HMM. Jika tidak kupotong lidahmu itu, sia-sia saja aku menjadi seorang wakil ketua. Pedangnya dengan menciptakan serentetan cahaya hijau langsung menyambar tubuh si nenek. BWLeng Soat meski berilmu silat sangat tinggi, ia tak berani menyongsong datangnya ancaman dengan begitu saja. Dengan cepat dia melejit ke samping dan secara manis sekali menghindarkan diri dari ancaman tersebut. Sangkoan bucing merasa terkejut sekali setelah menyaksikan kehebatan dari musuhnya itu, padahal serangan tadi dilakukan secara gencar dan lihai, di dalam anggapannya pihak lawan pasti tak mampu meloloskan diri, tapi nyatanya musuh dapat kabur secara gampang. Bagi jagoan yang sudah berpengalaman, sekali bertempur bisa diketahui apakah musuhnya berisi atau tidak. Kali ini Sangkoan bucing tak berani bertindak gegabah lagi, dia pun tak ingin kehilangan posisinya yang menguntungkan. Seret, seret, seret secara beruntun dia lepaskan tiga buah serangan berantai, ada pun jurus serangan yang dipakai rata-rata adalah jurus ampuh dari BWL Hoa Kiam Hoat. Nyatanya nenek itu pun bukan manusia sembarangan, betul permainan toyanya kaku dan bebal seolah-olah orang yang baru belajar bermain toya, tapi kenyataannya semua serangan dasyat dan mematikan yang dilontarkan Sangkoan bucing tak sebuah pun yang dapat melukainya. Tiba-tiba TELWS yang mau yang berada di sisi arena merasa seperti mengenali gerakan tubuh si nenek yang lihai itu, cuma untuk sesaat tidak diketahui oleh mereka di manakah mereka pernah bersua. Dalam waktu singkat tiga puluh gebrakan sudah lewat. Kini dari rangkaian ilmu pedang BWL Hoa Kiam Hoat. Tinggal enam jurus saja yang belum dipergunakan. Sangkoan bucing mulai berpikir di dalam hatinya. Nenek ini bisa memergunakan toyanya sebagai pengganti pedang, mengangkat benda berat bagaikan membawa batang ringan, sedikit pun tidak menemukan titik kelemahan. Coba kalau dia membawa senjata tajam, bukankah sedari tadi aku sudah keok? Berpikir demikian, hawa napsu membunuhnya segera berkobar di dalam dadanya. Sementara itu permainan pedangnya sudah tinggal tiga jurus belaka. Tiba-tiba satu ingatan jahat melintas dalam benak sangkoan bucing, andai kata Toya yang diandalkan musuh kena ditebas kutung, bukankah nenek itu bakal kehilangan? Senjata dan otomatis akan bertarung dengan tangan kosong belaka? Berpikir sampai di sini pedangnya segera digetarkan keras lalu pedangnya menyambar ke samping dan bukannya membabat tubuh lawan sebaliknya malahan menyambar Toya musuh. Tindakan tersebut sudah barang tentu jauh di luar dugaan BWL yang soat lantas berlagak seakan-akan merasa terperanjat sekali oleh gerakan musuh itu. Sangkoan bucing tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 nenek busuk, kali ini kawakan kehilangan senjata permainanmu. Rasa bangga segera menghiasi wajahnya, berbareng itu juga pedangnya lantas digetarkan keras-keras. Di dalam perkiraan semula, asal pedangnya membaco keras-keras maka senjata Toya lawan miscaya akan kutung. Siapa tahu, keraak tiba-tiba terpancar keluar serentetan cahaya merah yang amat menyilaukan mata. Sekalipun Toya kayu itu hancur berkeping-keping dan berguguran di atas tanah, tapi justru muncullah sebilah pedang yang memancarkan cahaya berkilauan. Ku kau cu seru nenek itu, terima kasih banyak atas pertolonganmu. Betapa menyesalnya Sangkoan bucing setelah mengetahui bahwa pedang si nenek disembunyikan dalam Toyanya. Tapi Sangkoan bucing sama sekali tidak merasa takut, dia tidak melanjutkan serangannya, tapi berseru kepada kawanan iblis dari Kitian Kau yang berada di sekitar situ. Kepung seluruh tanah lapang ini, jangan lepaskan si kakek berambut merah maupun segenap orang yang berada di sini. Tampaknya untuk mewujudkan maksudnya untuk membalas dendam terhadap si pelempar jeruk itu, dia lebih suka membunuh 3.000 orang daripada melepaskan seorang musuhnya, dari sini dapat diketahui betapa keji dan buasnya pemuda itu. Begitu perintah diturunkan, serentak kawanan iblis dari Kitian Kau menyerbu ke dalam arna sambil mengayunkan senjata pembantaian secara besar-besaran pun segera berkobar. Jeritan ngeri yang menyayatkan hati segera berkumandang memecahkan keheningan. Sangkoan bucing tidak ambil diam, dia segera mempergunakan ilmu pedang Ho Sikiam Hoat yang baru dipelajarinya itu untuk menyerang musuhnya habis-habisan. Menghadapi serangan yang begini dasyat dari lawannya, Bwe Leng Soat terdesak dan mau tak mau terpaksa harus mengeluarkan ilmu Tsu An Ciong yang kiam Hoatnya untuk memberi perlawanan. Ong It Sin yang menyaksikan kekejaman musuhnya menjadi naik pitam, untuk menolong rakyat yang tak salah, jelas dia tak mampu, maka disambarnya jeruk di dalam pikulan dan segera ditimpukan ke tubuh orang-orang berbaju merah itu. Dalam waktu singkat belasan orang lelaki berbaju merah itu kena terhajar sampai roboh. Sementara itu, si kakek berambut merah Kwik Sui bersama Cho Atian Tempa Lek Tu Tsu Ho Hyong, Tian Li Siu, Heng Hiap serta Ye Uliong Kiam Kek masing-masing telah meloloskan senjata untuk membendung serbuan dari kawanan lelaki berbaju merah itu. Ong It Sin sendiri, meski tidak membawa senjata apa-apa, tapi setiap timpukan jeruknya pasti mengakibatkan seorang musuhnya roboh. Malahan mereka yang berada 20 kaki jauhnya pun turut roboh terhajar oleh timpukan jeruk itu, ketepatan dan kelihayannya ini dengan cepat menggetarkan perasaan setiap orang. Lambat laun, keempat hohoat dari Ki Tian Kau mulai menyadari akan kelihayan kakek dusun yang berparas jelek itu, serem tak Te Leng Kun dan Se Siu Jin Mo terjun ke Arna untuk menghadapinya. Te LWS yang Mo juga telah bekerjasama untuk mengerubuti kakek berambut merah itu. Dalam waktu singkat Ong It Sin telah berhasil merobohkan banyak sekali musuh-musuhnya, tapi rakyat tak bersalah yang berada di sekitar situ pun banyak yang menjadi korban. Menyaksikan gelagat tidak menguntungkan, Choa Tian Tem segera berteriak lantang. Kita harus lindungi rakyat untuk mengundurkan diri dari sini. Dengan suara lantang Ong It Sin segera berseru, saudara-saudara sekalian, harap mengikuti aku untuk melarikan diri dari sini, cepat. Dalam waktu singkat kawanan manusia berbondong-bondong mengikuti di belakangnya. Ong It Sin segera menggetarkan toyanya sehingga muncullah sebilah pedang emas yang berkilauan, dengan ayunan senjata tajamnya di ahajar kawanan iblis yang sedang membantai rakyat itu. Tua bangka seru Te Lengkun dengan suara menyeramkan, besar amatnya limu, berani betul bermusuhan dengan kami. Ruyung tengkorak putihnya diiringi desingan angin tajam segera menyambar ke depan dengan dasyatnya. Ong It Sin segera memutar pedangnya sambil bergerak maju, tahu-tahu sekilas cahaya emas menyambar di depan matanya. Te Lengkun terkesiap, segera bentaknya. Saudara Kuik, kenapa kau tidak menyerang untuk membendung jalan mundurnya? Se Siu Jin Mo serintak menggerakkan pedangnya sambil melancarkan bacokan kilat. Ong It Sin yang mendengar datangnya sambaran angin tajam dari belakang tubuhnya segera membalikan badan sambil menangkis. Teraiang benterokan nyaring mengema di angkasa dan menimbulkan percikan bunga api. Se Siu Jin Mo segera merasakan getaran yang keras sekali sehingga tangannya hampir saja tak sanggup diangkat kembali. Walaupun ia gagal melancarkan serangan, Toh berhasil juga menolong Te Lengkun untuk meloloskan diri dari kepungan. Menyaksikan kelihayan musuhnya itu, kontan saja kedua orang iblis itu menjadi waspada dan sikapnya lebih berhati-hati. Heran demikian Te Lengkun berpikir, kenapa belakangan ini terdapat begitu banyak jago yang sangat lihai? Mula-mula muncul BW Lengsoat murid Koan Tiau Hek dan Ong It Sin murid Sian Guansi, sekarang muncul sepasang suami istri dari dusun yang telah tua, sebetulnya berapa banyak lagi jago lihai yang berada di dunia ini. Padahal asal mereka mau memperhatikan sepasang pedang yang dipergunakan kedua orang dusun itu, tidak sulit bagi mereka untuk mengenalinya sebagai pedang mestika milik Ong It Sin dan BW Lengsoat. Sayang mereka terlalu terkesima oleh kelihayan musuhnya sehingga tidak sampai menaruh perhatian khusus ke soal itu. Dengan banyaknya kawanan iblis yang kena ditumpas, maka keganasan dari pihak Kityan Kau menjadi punah. Kawanan rakyat dan penjaja makanan yang lolos dari musibah segera melarikan diri terbirit-birit pulang ke kota Si Chiu. Ong It Sin BW Lengsoat, Say Siu Hutsim Kwik Sui Choat Tian Tem, Tu Ho Hiong serta Chian Isin Heng Lek sekalian memberi perlindungan yang ketat sekali sepanjang jalan hingga tiba di tempat tujuan. Tu Ho Hiong mengusulkan untuk melakukan pengejaran tapi Sang Koan Bucing tidak setuju katanya. Kita tak boleh bertindak demikian bisa jadi tindakan yang gegabah malah akan memancing perhatian pihak. Pemerintah kalau sampai pasukan pemerintah mengeroyok kita, bisa hancur kekuatan yang kita miliki. Aku lihat pengacau-pengacau itu bukan berasal dari sepuluh partai besar dunia persilatan ujar TE Lengkun dengan suara menyeramkan, wajah mereka rata-rata teramat asing tapi kungfunya lihai sekali. Aku pikir lebih baik kita utus orang masuk ke kota untuk menyelidiki asal-usul dari beberapa orang itu. Sang Koan Bucing setuju dengan usul itu, maka dia pun mengutus orang pilihannya untuk melakukan penyelidikan. Tapi anehnya ternyata kawanan jago itu lenyap tak berbekas, seakan-akan semuanya sudah pergi meninggalkan tempat itu. Karena tidak berhasil menemukan kabar apa-apa, maka Sang Koan Bucing pun memimpin anak buahnya kembali ke Bukit Long siasan kekalahan yang berulang kali membuat Sang Koan Bucing selalu bermuram durja. Si mawar beracun Hang Hiyang Kim segera menariknya masuk ke dalam kamar tidur, lalu berkata, Paduka, kau tak usah bermuram durja, bukan hamba sengaja berbicara besar, asal kau dapat mengundang kedatangan guru kunis caya segala urusan akan menjadi beres. Suhumu bercokol di benteng Tokco Asia, aku khawatir sukar untuk mengundang kedatangannya. Suhumu bukannya sukar diundang, persoalannya apakah kau punya nona yang bisa menarik perhatiannya, andai kata kau bersedia untuk menghadiahkan BWIYAU. Kepadanya Suhumu akan melakukan segala sesuatunya dengan senang hati pula. Mendengar perkataan itu, Sang Koan Bucing menjadi agak sangsi belum lagi nona tersebut dicicipi, sekarang harus dipersembahkan kepada orang lain, bagaimana juga ia merasa agak keberatan. Apakah kau tidak suka dengan guruku tanya si mawar beracun tanpa terasa? Siapa yang bilang begitu? Kau toh sudah tahu kalau guruku suka main perempuan, andai kata tidak menghadiahkan BWIYAU kepadanya, ia tak akan mau datang kemari, tapi kau. Aku kenapa? Si mawar beracun segera tertawa. Kau ini, lebih mementingkan perempuan cantik daripada pekerjaan. Kau keliru besar bila sampai berpendapat demikian, dari dulu sampai sekarang tiada seorang lelaki pun yang bisa mengatasi soal perempuan, tapi aku lebih mengutamakan ambisiku untuk menguasai seluruh dunia persilatan. Kalau begitu, yang mulia sudah bersedia. Demi keberhasilan kita untuk melenyapkan musuh tangguh, kenapa tidak kulakukan hal ini? Keputusan yang paduka ambil, selamanya selalu mengagumkan hamba. Sesudah berhenti sejenak, kembali ujarnya. Bila di kemudian hari kau cu sudah berhasil dengan pekerjaan ini, bagaimana caramu untuk berterima kasih kepadaku? Mungkin akan kuajak dirimu untuk bersama-sama menikmati kesuksesan itu jawab sangkoan bucing sambil tertawa. Menggunakan kesempatan tersebut, si mawar beracun segera menjatuhkan diri ke dalam pelukannya. Kau jahat, kau jahat, sukanya menggoda orang aja omelnya lirih. Benteng Tokco Asia letaknya ada di wilayah Tinsi, jaraknya mencapai seribuli dari sini siapa yang akan bertugas untuk menghantarnya sampai di situ? Menurut pendapatmu si mawar beracun balik bertanya. Orang yang paling tepat adalah kau setelah berhenti sejenak, godanya. Siapa tahu menggunakan kesempatan tersebut gelurumu akan mengajarkan kepandayan yang lebih hebat lagi dalam hal ilmu di atas ranjang. Ah ah ah, memangnya kepandayan di atas ranjang yang hamba miliki sekarang masih belum dapat memuaskan hatimu. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, memuaskan sekali jawab sangkoan bucing sambil tertawa tergelak. Maka mereka berdua segera melepaskan pakaiannya dan membuktikan ucapan tersebut dengan kenyataan. Si mawar beracun selain amat beracun, juga amat jalang. Kenyataannya boleh dibilang jauh melebih anghun laset hauli ukwahu maupun lenghiat siancu. Tapi sangkoan bucing justru sangat menggemari kecabulan dan kejalanannya itu. Selesai mengerjakan adegan ranjang, secara rahasia mereka lantas mengutus giheji ye au, manusia siluman selatan birahi, toan cinghun untuk membawa pergi nona bwe ye au dari situ. Sebelum pergi, sangkoan bucing menitipkan sepucuk surat yang isinya mengundang Toa Tok Tai Ong, Raja Racun, untuk datang bergabung serta menjadi seorang cong huhoat dalam perkumpulannya. Tugas ini boleh dibilang teramat rahasia sekali, selain si mawar beracun serta seorang dayangnya yang bernama cunji, boleh dibilang tiada orang lain yang mengetahuinya. Hari ketiga setelah si mawar beracun dan gihejin ye au dengan membawa bwe ye au berangkat ke kota Tokco Asia, tiba-tiba dari depan lembah Ban Hoa Kek di Bukit Long siasan datang tanda bahaya. Kemudian muncul penjaga lembah yang melaporkan, di depan lembah telah datang seorang pendepta dan seorang tosu yang mohon berjumpa dengan kau cu. Apakah mereka membawa kartu pengenal tanya Ang Hun Lo Set Hoa Long Jin? Tidak. Juga tidak melaporkan namanya tidak. Apakah mereka pun tidak menerangkan ada urusan apa datang mencari kau cu? Untuk kesekian kalinya pelapor itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Sebelum Ang Hun Lo Set mengambil keputusan apakah hendak menjumpainya atau tidak tiba-tiba dari luar lembah Ban Hoa Kek bergema lagi tanda rahasia. Lalu seorang Hiang Chu dengan wajah setengah membengkak lari masuk sambil melaporkan. Pendeta dan tosu itu tak mau menuruti nasihat kami dan menyerbu masuk ke dalam lembah banyak penjaga yang telah terluka, bahkan hamba pun ikut dipecundangi. Mendengar laporan itu, Ang Hun Lo Set menjadi terperanjat sekali, kebetulan keempat orang pelindung hukum juga sampai di situ. Mendengar laporan tersebut, dengan gusar Seisyu Jin Mo berseru. Kurang ajar benar kedua orang keparat ini, kalau tidak diberi pelajaran tentu dianggapnya perkumpulan kita bisa dipermainkan dengan sekehendak hatinya. T.E.L.W.S. Yang Mo segera menyatakan persetujuannya. Mendengar itu, Ang Hun Lo Set lantas berkata, persoalan ini tak bisa ditunda-tunda lagi, mari kita menengok bersama ke sana. Tiba di depan ruang istana, tampaklah dari jalanan yang mementang di depan sana muncul dua orang yang pelan-pelan berjalan mendekat. Di belakang mereka berdua mengikuti empat orang Hiang Chu yang sedang berteriak-teriak. Hei, kenapa kalian tidak menuruti peraturan di sini? Hwesyo yang gemuk dan wajahnya penuh daging lebih itu segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 konon perkumpulan kalian berambisi untuk menaklukan seluruh kolong langit, kenapa anak buahnya hanya gentong-gentong nasi belaka? Haaah, 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 haaah. Seisyu Jin Mo Kwik Cheng berebut maju ke muka, bentaknya kepada Hwesyo itu. Keledai gundul, jangan sombong dan omong besar, silahkan kau mencicipi dulu sebab pukulanku ini. Dengan menghimpun tenaga Kiyu Tiantu Suwo Sin Keng yang dimilikinya, dengan jurus Lipit Hoasan, membacok keruntuh Bukit Hoasan, dia hantam Hwesyo gemuk itu. Dengan cepat Hwesyo itu mengebaskan ujung bajunya melepaskan sebuah pukulan angin puyuh ke depan, lalu serunya. HHMM, memang punya simpanan juga, cuma berbicara soal tenaga dalam, kau masih perlu melatih diri selama 10 tahun lagi. Seisyu Jin Mo adalah seorang jagoan yang tinggi hati, sudah barang tentu ia tak tahan menghadapi ejekan tersebut, sambil tertawa dingin sepasang matanya diayunkan kemudian melancarkan serangan dasyat ke depan. Dengan cekatan, Hwesyo itu berkelit ke samping, lalu serunya. Aduh mak, tulang ayam macam diriku ini mana tahan menghadapi pukulan saktimu itu. Meski di bibir dia berteriak tiada hentinya tapi dalam sekali ayunan tangan, Seisyu Jin Mo tau-tau sudah terkena terhantam oleh tenaga pukulan yang maha sakti itu sehingga mundur ke belakang dengan sempoyongan. Dalam waktu singkat 10 jurus sudah lewat, jangankan Seisyu Jin Mo ingin melukai musuhnya, untuk menjauhi lujung bajunya pun tidak mampu. Kenyataan tersebut sangat memalukan Seisyu Jin Mo, tanpa sadar paras mukanya berubah menjadi merah padam seperti kepiting rebus. Ang Hun Laset sendiri pun merasa terkesiap sekali sehingga untuk sesaat lamanya tak mampu berbuat apa-apa. Dengan suara lantang T-E-L-W-S yang Mo segera berteriak, saudara kuik, harap beristirahat sebentar, biar kami bersaudara yang menjumpai Taisu ini. Seisyu Jin Mo segera melompat mundur ke belakang, tapi dengan cepat Hwesyo itu menggoyahkan tangannya berulang kali sambil berseru keras. Eh eh eh, eh eh, tunggu sebentar, aku si Hwesyo paling takut kalau digilir orang, bisa jadi nyawa pun akan turut melayang. Hwesyo, kalau memang takut bertarung cepat berlutut dan minta ampun kepada kami berdua. Boleh sahut Hwesyo itu sama sekali tidak gusar, asal kalian sanggup meringkus tosu tua hidung kerbau ini aku si Hwesyo pun akan menyerah kalah. Tosu tua itu berbadan kurus kering seperti bambu, setelah mengucapkan buli yang siuhut, katanya. Hei Hwesyo tua, kenapa mesti menyeret pula diriku? Apalagi pincel belum tentu bisa menangkan T-E-L-W-S yang Mo yang sudah ternama dalam dunia persilatan, kalau sampai kalah, kau jangan salahkan diriku nanti. Hwesyo gemuk itu segera tertawa cekikikan. Ah ah ah, kecuali kalau kau sengaja berbuat begitu, aku si Hwesyo mah merasa lega. Dari tanya jawab tersebut, seakan-akan dia merasa yakin jika I-L-W-S yang Mo pasti kalah. Tocin menjadi naik piptam segera bentaknya, saudaraku, hayo manju. Sepasang tinjunya langsung diayunkan ke depan melancarkan pukulan dasyat. Deruan angin pukulan memekikan telinga, jurus serangan yang digunakan amat kalut dan banyak sekali perubahannya. Kalau Tocin lebih mengutamakan tenaga pukulan yang keng yang berhawa panas dan keras maka Tocil lebih mengutamakan pukulan im keng yang berhawa dingin. Dengan mengkombinasikan tenaga im dan yang tersebut maka terciptalah suatu tenaga kekuatan yang mahadasyat sekali. Tapi anehnya, si Tocotua yang kurus kering seperti bambu itu sama sekali tidak terpengaruh oleh tenaga yang mahadasyat itu, malahan kebasan senjata hutinnya selalu menciptakan hawa dingin yang menyelimuti hampir setengah kaki luasnya. Dua puluh gebrakan kemudian, dua bersaudara Tocot sudah semakin terdesak hebat hingga musti berputar kian kemari untuk berusaha menghindarkan diri. Suatu ketika, mendadak Tocotua itu berpekik panjang, mendadak dengan menggunakan sistem melekat dia menarik tenaga pukulan Tocciu dan menempelnya hingga tak berkutik. Kemudian dengan menggunakan taktik membelenggu dia membelenggu pergelangan tangan Tocciu dengan senjata hutinnya lalu melemparkan ke depan, tak ampun Tocciu segera terlempar ke depan dan jatuh terjerembap. Maaf seru Tocciu tua itu kemudian. Merah padam wajah kedua orang bersaudara tahu, untuk beberapa saat lamanya mereka sampai tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Kembali terdengar hawa siu gemuk itu tertawa terkekeh-kekeh. Heeh, 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 apakah jago lihai perkumpulan kalian hanya begini-begini saja? Totiang, kau keliru besar kata Anghun Loset, Hoa Longjin, dalam perkumpulan kami masih terdapat manusia yang berilmu silat semacam dirimu, harap kau tunggu sebentar. Selesai berkata, dia lantas memerintahkan kepada seorang Hiang Chu yang berada di sampingnya. Ngorgo Siong, undang Hu Kau Chu. Belum lagi Ngorgo Siong membalikan badannya, mendadak terdengar seseorang berkata dengan lantang. Tak usah diundang lagi, aku sudah tiba di sini sedari tadi. Ketika Tosu dan pendeta itu mendongakan kepalanya, tampak seorang pemuda tampan bermata elang berbaju merah dengan sulaman sekuntum bunga to di atas tubuhnya pelan-pelan berjalan mendekat. Anghun Loset Hoa Longjin beserta keempat Hu Hoat segera menyambut kedatangannya dengan hormat. Omin Tohut, apakah kau adalah sang kean hu kau cutahnya huasyo gemuk itu sambil merangkap tangannya di depan dada? Benar. Sementara masing-masing pihak memberi hormat, secara diam-diam tenaga dalamnya telah dikerahkan untuk saling beradu tenaga dalam. Tapi hasilnya, kedua belah pihak sama-sama merasakan tubuhnya bergetar keras, siapapun tidak berhasil merebut keuntungan apa-apa, alias setali tiga uang. Baik si huasyo gemuk maupun sang koan bucing dan diam merasa terperanjat sekali. Dengan kening berkerut sang koan bucing lantas berkata, Kalian berdua berilmu silat sangat tinggi, bahkan tak segan-segan untuk meruntuhkan derajat dan berkunjung ke lembah Ban Hoa Kok, Bolehkah ku ketahui julukan kalian? Dengan senyuman masih menghiasi ujung bibirnya si huasyo gemuk berkata, Boleh saja, aku bernama si Yauhin Milek, Milek berwajah tertawa. Dan siapa pula Toti yang tanya sang koan bucing kepada si Tosu tua itu? Pinco bernama Seng Mi Chu kalian berdua tinggal di mana? Tai Wong jawab pendekta dan Tosu itu hampir bersamaan waktunya. Mendengar itu para iblis menjadi amat terperanjat. Konon di Bukit Tai Wong San bercokol seorang gembong iblis yang bernama Hiat Jiutian Mo, iblis langit bertangan darah, kelihayannya sudah meliputi seluruh jagat. Akhirnya karena perbuatan iblis ini semena mene dan menyebar kekejaman di mana-mana, Seng Sim Lo Ho Syo dari Sian Guan Si dan Bucu Sini dari Koan Tiao Kek segera bertindak untuk memusnahkan ilmu silat yang dimilikinya dan mengurungnya di Bukit Tai Wong San. Siapa tahu sekarang muncul dua orang pendekta dan Tosu yang mengaku sebagai ahli warisnya, tak heran kalau semua orang jadi terkesiap dibuatnya. Dengan cepat sang koan bucing berpikir. Siao Milek dan Sin Mahcu adalah manusia-manusia dari golongan susat, semestinya kalau mereka berkomplot dengan kami. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa di alantes bertanya. Apakah kedatangan kalian kemari adalah untuk mencari balas? Kami tiada dendam ada sakit hati tidak ada sakit hati. Sang koan bucing menjadi tertegun untuk beberapa saat lamanya, setelah itu baru bertanya. Kalau begitu kalian datang kemari untuk berpesiar, Hwasyo Gundul itu segera tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 itu mah kekuasaan orang. Yang menganggur, kami tak punya kesenangan seperti itu. Setelah berhenti sejenak, kembali katanya. Apalagi tak sedikit tempat pesiar yang indah di dunia ini, bukit lengsia saw toh bukit gerbang buat apa kami berpesiar ke tempat semacam ini. Wah-ah-ah, kalau begitu, aku menjadi tidak habis mengerti seru sang koan bucing sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Sin Mecu masih tetap membungkam dalam seribu bahasa. Sebaliknya siyao milek segera berkata, Sang koan si cu, kau benar-benar tidak mengerti atau berpura-pura tidak mengerti? Tentu saja benar-benar tidak mengerti. Kalau memang benar-benar tidak mengerti terpaksa akan ku beritahukan kepadamu. Katakan. Sambil tertawa terkekeh-kekeh kata siyao milek. Ada orang delang sepanjang tahun cuaca dalam lembah Ban Hoa Kok bagaikan di musim semi karena itu kami berdua berniat tinggal di tempat ini. Sang koan bucing merasa terkesiap sekali tapi di luaran ia sama sekali tidak menunjukkan rasa kaget ataupun gugup ujarnya. Oh oh, rupanya kalian berdua ingin mengangkangi markas kami ini. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah setuju? Berkilat sepasang metu sang koan bucing sesudah mendengar perkataan itu tiba-tiba ia berkata. Ah ah ah, mana mungkin di satu rumah terdapat dua orang tuan rumahnya tanda seru. Lembah Ban Hoa Kok toh sangat luas, kalian berdiam di sini, kami berdiam di sana, bukankah urusannya akan beres? Enak benar kalian berbicara, mana mungkin satu pembaringan ditiduri dua orang sekaligus? Oh oh, jadi kalau begitu si cu tak mau meluluskan permintaan kami? Tentu saja jawab sang koan bucing ketus meski hatinya merasa sangat bergetar keras. Kau tahu bukan sekarang tinggal kau seorang yang mampu mengambil keputusan di dalam lembah ini, asal si cu berhasil kami robohkan, bukankah lembah Ban Hoa Kok ini otomatis akan terjatuh juga ke tangan kami? Nah, apalah gunanya kau mesti bersikeras untuk mempertahankan diri? Paras muka sang koan bucing kembali berubah menjadi hebat, sinar pembunuhan segera memancar keluar dari balik matanya. Aku pun hendak memberitahukan kepadamu, kalian berdua bakal mampus di tanganku. Seriaya berkata, dia meloloskan pedangnya yang tersoren di pinggang. Menyaksikan musuhnya sudah berdiri dengan pedang terhunus dan mata memancarkan sinar tajam, Siau Milek segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Apanya yang menggelikan bentak sang koan bucing dengan gusar? Aku mencertawakan kau lantaran dirimu terlalu tegang, apalagi Housi Petsi, delapan jurus ilmu pedang Housi Kiam Hoat, bukannya suatu kepandayan yang tiada tandingannya. Sang koan bucing merasakan hatinya sangat bergetar keras, dengan cepat dia masukkan kembali pedangnya ke dalam sarung, kemudian tanyanya ragu-ragu. Taisu, dari mana kau bisa tahu kalau aku dapat mempergunakan Housi Petsi? Tentu saja ada orang yang memberitahukan hal ini kepada ku jawab Siau Milek sambil tertawa licik. Apakah dia adalah seorang pemuda sang koan bucing berlagak sok pintar? Yang dimaksudkan adalah Hong It Sin. Tapi Siau Milek segera menggelengkan kepalanya berulang kali.